2. Kecamatan Tampak Sirik Tampak Sirik adalah sebuah desa yang mengembangkan wisata religius di mana terdapat banyak tempat suci yang bernilai sejarah yang berkaitan dengan kerajaan balikuno Beragam keunikan jenis kesenian khas Tampak Sirik akan ditampilkan sebagai usaha pelestarian dan mengembangkan seni kearepan lokal Tampak Sirik seperti aneka ragam jenis lelontek, tarian baris gede, tarian rejang pelayor dan berbagai jenis musik, iringan, prosesi Baik hadirin dengan yang kami hormati Kita sambutnya meriah, poe budaya dari Duta, Kecamatan Tampak Sirik Om Swastiastu, para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati Pecinta seni yang berbahagia Selanjutnya akan melintas di tempat panggung kehormatan Pauai Budaya Duta Kecamatan Tampak Sirik Pauai Budaya dalam rangka hari jadi kota Gianyar yang ke-252 Dengan mengambil tema Gianyar Nguangun Mulati Amuhanlan Lestari Penampilan dari Kecamatan Tampak Sirik Diawali dengan pelakat Kecamatan Tampak Sirik Yang dibawakan oleh anak muda yang berbusana payas agung Diiringi dengan barungan gamelan Gong Sulik Gamelan Gong Sulik adalah bagian dari Panca Gita Dalam upacara keagamaan di Bali Gamelan Gong Sulik ini dibawakan oleh Seke Gong Sulik, Grio Paranaya Tampak Sirik Para penonton yang berbahagia Selanjutnya dirangkaikan dengan barisan uparengel Yang dibawakan oleh para Yowano Dengan berpakaian adat madil Uparengel ini berupa lontek atau umbul-umbul Yang bermakna sebagai kedewataan Tuhan Senjata Dewa Tanawa Sanga Bermakna sebagai senjata sembilan Dewa Penjuru Mata Angin Yang merupakan simbol kekuasaan dari Tuhan Yang Maha Esa Setelah barisan delontek Kecamatan Tampak Siring juga menampilkan barisan upacir Dengan menampilkan pasepan Rantasan dan canang rebok Pasepan bermakna harumnya pembakaran wawangian Untuk menyambut kedatangan para dewata Agar menerangi pemujaan yang kita lakukan Rantasan adalah tumpukan kain-kain baru yang belum pernah digunakan Di atas wadah khusus tinggi yang digunakan untuk persembahan Dan canang rebok adalah sebuah upakara yang melengkapi adnya Berfungsi sebagai sarana persembahan berbentuk susunan Dan rangkaian bunga-bunga yang dikreasikan umat Hindu di Bali Makna filosofis canang rebok adalah terlihat dari bentuknya Yang menjulang seperti gunung Makin ke atas makin mengerucut Para penonton yang berbahagia Selanjutnya dapat kita saksikan penampilan Tari Rejang Pelayon dan Tari Baris Bedil Dimana Tari Rejang Pelayon dan Tari Baris Bedil Merupakan Tari Wali yang sering dipergunakan Dalam kegiatan upacara Hindu di Bali Pada kesempatan yang berbahagia ini Rejang Pelayon dan Tari Baris Bedil ini Ditarikan oleh Sekerejang dan Sekabaris dari Desa Sanding Terima kasih telah menonton! 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 Saptas Buanasanti Desa Sandi 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 betarkala mempunyai hujung yang besar betarkala yang ingin mengetahui siapa ayat dan ibunya meraung peraungan itu pun terdengar hingga ke suarga loka dan menimbulkan keriuhan yang membuat Dewa Tengah Musa Dewa Tengah Musa kemudian menyerang Dewa Tengah dan Dewi Mubaya yang mengetahui hal tersebut langsung turun ke mayat dan menengahi pertempuran para Dewa Tengah betarkala melakukan hal tersebut hanya ingin mengetahui siapa untuk mengetahui siapa ayat dan ibunya betarkala diminta setelah mematahkan tariku Dewa Tengah dan Dewi Mubaya dan Dewi Mubaya dari cerita di atas apabila nafsu dapat kita kendalikan pada waktu yang terpaksa maka akal dan pikiran akan terkejut namun kebalikun jika nafsu berganggu pada waktu yang terpat maka akan beruntung bahaya yang dapat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menonton wydawaikan dan menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton selamat menikmati iya pacaman bersama seluruh Puan Desa dan Ibu dari Kecamatan Tampak Siring ikut mendukung bawai budaya dari Kecamatan Tampak Siring dan telah melintas di depan panggung kehormatan Duta Kecamatan Tampak Siring yang membawakan ketenian khas Kecamatan Tampak Siring yang terkenal dengan tempat wisata religi dan pura atau tempat suci yang memiliki nilai sejarah bagi keberadaan Bali selamat menikmati selamat menikmati